Halo Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agata yang kali ini bakal ngevoin abun sungka Hai guys Wih gila Ada kemana sekarang gitu nih Hai guys welcome back to my channel Yaudah ulangin Assalamualaikum teman-teman Nah gitu lebih abun gitu Abun nama aslinya Muhammad Abdul Bentar gue udah ngafalin nih Wahab Sungkar Abun gara-gara anak bungsu, anak bunda, anak buantot atau apa nih? Kalau abun sendiri itu waktu lagi study tour SD nih Ada nama onta abun untuk taman safari Iya terus Terus yaudah nih pakelnya abun gitu Gara-gara itu akhirnya jadi nama panggung juga Iya Soalnya waktu lo memperkenalkan diri di youtube lo yang pertama itu Ah jangan kenapa sih yang itu Karena tanya-tanya maaf gitu kan judulnya kan Dia bilangnya gitu abun tuh anak-anak bungsu Bukan gara-gara onta Itu aku malu sebenernya ngomongnya gitu Jadi sekarang lebih jujur ya Iya jujurnya udah besar kok Gila waktu itu 13 tahun bikin video itu ya? Iya Lu dalam rangka apa bikin video kayak gitu di youtube? Gak ngerti Kenapa ya sakit orang lu Iseng-iseng bikin gitu terus ternyata viral gitu Iya Eh emang viral enggak lah Lumayan lah yang nonton Iya udah Iya lumayan Awalnya lo tuh main FTV dulu atau gimana? Pertama kali itu web series Oh web series justru abis itu? Abis itu baru FTV Tapi lo pernah muncul di MV-nya JKT48 kan? Betul sekali Cush ya kan? Wih masih apa lagunya? Waktu itu barengan sama Zara Zara jadi senternya Ceritanya dia ke rumah neneknya di kampung gitu kan Dan abun nih orang lokalnya gitu Orang kampung Kan gue udah mau perhalus Gak usah kampung Orang kampungnya Nah terus berarti itu pertama kali ketemu Zara disitu? Pertama kali ketemu Zara disitu betul sekali Terus temenan sampai sekarang Akhirnya kerja bareng lagi di Mariposa Di Mariposa Nah kalau waktu lo masuk ke project Mariposa ini Awalnya gimana ceritanya? Lagi promo film sebelum ini Terus ada yang nawarin buat casting film Mariposa Oh sama gak sih PH-nya? Beda ya? Sama Yang satu kerja sama doang tapi Oh oke oke Terus ikutan casting Tapi pertama kali casting bukan sebagai yang sekarang Rian gitu Peran lain, peran Glenn Tapi pas ketua diterima jadinya Rian Yang Glenn tadinya siapa yang megang? Sekarang siapa yang megang? Junior Oh iya Terus kalo Angga jadi Iqbal Angga jadi Iqbal Terus Zara jadi Aca Dania sama Dania jadi Amanda Nah lo mainnya sama Dania kan? Iya Jadi Amanda sama siapa yang nama lo? Rian Rian Amanda sama ini pacaran gimana ceritanya? Hmm nonton-nonton lah Ya tenang dong Kan nanya dulu Pokoknya nanti ada lah ya cerita disitu gitu ya Nuju gitu Nuju jadi Oh udah jadi ya Tapi ujungnya gimana harus dibuktikan di filmnya gitu ya? Iya nonton aja udah nanti Nah lo pertama kali kerja sama-sama Dania di film ini atau sebelumnya udah pernah? Semuanya baru kecuali Zara Zara? Iya Oh terus gimana proses adaptasi sama temen-temen disitu? Kan kita ada ini ada proses reading selama satu bulan Nah itu dibuat apa ya? Dibuat pendekatan lah gitu Oh ya Zara sering berenang itu ya? Iya Gimana sama saya itu kan? Iya Zara ada workshop Beda kalo Zara sama Angga kan workshopnya Pernang Pernang Kalo aku sama Junior sama Tante Arsa itu workshopnya dance Wess gila Abun anak dance Gitu loh malu Tapi emang dance kan di film itu kan? Iya dance Cuman malu lah jangan gitu-gitu Oke jadi di film ini kan ngedance nih ceritanya Emang kayak ekskul sekolah lo ngedance gitu atau gimana sih di filmnya? Nonton aja sih Nonton aja Gila nih di capoin susah banget loh nih Itu sangat sakral soalnya nonton aja Oh gitu Oke ini ceritanya tentang apa sih sebenernya filmnya? Kari posenya tentang 2 orang yang sangat pintar Dengan latar belakang yang berbeda dari orang tuanya Yaitu cinta Tapi acanya aja Acanya yang bucin gitu Iya keliatan sih dari trailernya Si Iqbalnya Acanya ngejar-ngejar Iqbalnya gak mau Nanti akhirnya Nah akhirnya tonton sendiri Akhirnya lagi Di filmnya gitu ya Terus kalo film sebelumnya tuh lo bareng sama member Jackie T juga kan ada Ariel ya di filmnya Iya Iya Ariel Jadi beberapa kali lo bareng sama anak Jackie T Ngefans sih gak sama mereka? Oshilo siapa ya Oshilo? Gak manji gitu Tapi lo berarti tau kan Oshilo tau dong? Enggak biar rame aja Biar rame aja Jadi ngefans sama siapa gitu gak ada Jackie T Gak ada sih Gak ada ya Ya lanjut Lanjut boleh 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 Nah abis dari film Mariposa ini ada projectan film-film lagi kah? Kedepannya apa gimana? Ada Insya Allah nanti ada film lagi Dia Di pro.. Apa sih namanya? Production house yang sama lagi Oh Kayak gila Ini berarti production house nya percaya sama lo Sampai segitunya tuh Client nya Repeat order Gimana rasanya? Seneng gak tuh ya Allah Iya Anakmu anak baru disini mah Iya Tapi waktu pertama kali akhirnya lo bisa tembus ke film gitu ya keluarga lo gimana? Seneng doang pastinya Ya serah Ya kan kali-kali ada yang dilarang malah jangan lah udah kamu fokus sekolah aja tuh gimana ya Kalau gue emang dari kecil udah seneng apa ya dunia entertain lah gitu Jadi pas udah dapet film pada seneng aja gitu Aku juga bangga sih gitu Ibu aku masuk Ibu aku masuk TV ibu Bukan TV doang bu, layar biasa kamu Iya bu ya Allah bu Waktu di contact buat mariposa ini lo izin ke ibu lo dulu gak? Kan sama mama kemana-mana Oh nyokap tuh manager apa gimana? Iya manager bisa dibilang Oh gitu Jadi udah tau ya ceritanya gimana? Harus approval dari ibu dulu gak? Gimana ya? Pastilah Takutnya ada gimana-gimana gitu kan Masih buat mama dulu yang ngatur Iya soalnya kalo baca dari berita-berita online itu abun tuh anak bunda gitu Iya bisa jadi Sedeket itu sama bunda gitu ya Iya Jadi kalo nanya tentang cewek sama bunda juga gak? Ya disini dong Aduh Yang disini ya Dimana dong disini aja biar yang kpop pada nonton Apa ya gimana ya Suka curhat gak? Kayak bun lagi deket nama ini nih bun gitu Eh panggilnya pasti ibu atau? Mama Oh mama aku lagi deket nama ini gitu Gapernah aku gak pernah ngomongin wanita Asik Iya Jadi ngomonginnya karir lebih Tentunya tiba-tiba bawa Mama ini ngomong asik Oh iya man Masuk terus Aduh Jadi kalo sekarang dikabarkan lagi deket sama siapa gitu-gitu Ibu tau juga dong kan ibu banyak ngurusin karirnya abun kan? Kan mama tau itu cuma Oh iya 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 Gitu lah Jadi kalo mau deketin abun Deketin mamanya dulu Betul sekali Gitu ya mama lo suka apa biasanya? Langsung biarnya nonton langsung kayak Tante gitu Terus waktu di Mariposa ya Ada challenge tersendiri gitu gak sih buat lo di film ini? Itu yang tadi aku bilang Dan dance Dance itu gak ada basic sama sekali buat dance Oh Terus disuruh dance gitu Jadi agak gimana gitu Untung 5 hari kan workshop apa Workshop dance sama Junior sama Tante Ersa Alhamdulillah itu berguna sekali buat pas syuting Ini Ersa Mayuri jadi apa disitu? Ersa Mayuri kan? Ibu nya Aca Oh harus bisa dance juga mamahnya Aca Jago loh Oh iya Sumpah Tentan Kalo Junior jago gak? Gak Jadi jagoan lo apa Junior? Wah Takut Bisa apa sih? Oke Enggak juga Maaf ya Junior gak maksud nih Ngomong dia nih bukan gue nih kebetulan Gak apa-apa emang dia ngeras gila Gitu ya Jadi challenge nya disitu Kalo bagian funnya apa nih yang fun banget Gila gue suka nih proses syuting ini tuh fun banget gitu Sangat-sangat fun karena semuanya dilakukan dengan Apa ya? Dengan ikhlas Dengan rame gitu Gak ada yang apa ya? Gak ada yang julid-julid gitu Jadi Semuanya tuh kekeluargaan lah Dari mulai reading sampe ke syuting aja itu udah Kerasa banget kekeluargaannya gitu Jadi semuanya yang dilakuin pasti fun Oke Nah kalo baca berita online juga Baik yang sering nyaman-nyaman nih Ini film bakal kayak Dylan ya? Nah menurut lo gimana? Itu karena anda baru liat trailernya saja Wih Belum nonton sampe abis Mereka nonton Tinggi sih lo Emang bedanya jauh banget ceritanya nih? Imbut kita Yooo Takut Takut Jangan gitu antar kita di-subscribe sama orang Itu mungkin karena ini kali ya Sutadaranya kan sama nih Ampajar bersama ini Itu mungkin ceria sendirinya Ampajar Makanya berasa ada aura-aura Dylannya gitu ya Tapi itu Tapi beda ya Uhhh Ada kejutan itu Nonton makanya Nonton makanya Gila nih kalo Sobat Matko mau ngitungin Abun ngomong nonton makanya tuh udah banyak banget nih Itu promosi Oh iya bener Iya bener-bener Nah lo di twitter kan follow om Fajar Iya Zara sama 2 orang lagi itu siapa sih kakak lo? Kakak sama temen Iya Kok cuma 4 orang doang yang di-follow? Udah lama gak main kan Kamu masih nge-tweet tapi Karena jarang Sekarang lah Iya mungkin ada tweet-tweet lo yang galau-galau gitu Aduh Aduh Ya lo Ada loh Gue ngeponya gak susah lo tinggal buka twitter abun gitu Lo banget ngepohin sama situ ya Iya itu kerjaan gue emang Baik Gimana-gimana Apaan sih? Iya gimana Apa sih pertanyaan gue apa ya? Oh iya kenapa cuma follow 4 orang doang Iya emang kenapa? Itu mau follow siapa-siapa lagi Oh iya? Abis kan kalo dalam pertemanan artis emang Enggap pengen follow-followan sama ini-ini gitu Ya kan aku gak kenal Itu kan yang aku kenal aja punya twitter Semua segitu aja Jadi harus kenal dulu baru follow gitu ya Nah kalo ngepohin dari instagramnya Aduh Ayo lo Ayo lo Situ masuk terus Gue udah dari youtube, twitter, terus sekarang instagram Instagram sering main gitar, nyanyi Lo pengen bikin single gitu-gitu gak? Enggak 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 Cuma sing-sang aja gitu Kan lo bisa dance, bisa nari Hubungan udah sama nyanyi ya Jadi lo bisa jadi penyanyi gitu Kayak udah whole package gitu loh Emang enggak lah kayaknya Cuma kalo ada kesempatan ya boleh diambil Boleh lah Ayo om yang mau produserin jadi penyanyi Ayo lah Dia bisa main drum juga lo Gak cuma gitar doang Tau ya Ngepohin Semuanya kemarin ya pokoknya Maafin Iya iya Tapi juga kepo Lo lebih suka drum atau gitar? Kalo disuruh milih Gitar Karena? Drum tuh cuma sing-sang aja Tapi bisa aja Bisa Ngejago kalo drum Eh kalo gitaran Lebih jago gitu Lebih bisa Lebih bisa Lebih bisa Jadi nyanyi ya kali-kali ntar kalo ada projectan boleh gitu ya Ayo om Ayo om Ayo om Gimana ya? Om om itu bener apa? Kayak apaan ga ya? Jangan dipenggal please konteksnya jadi salah Ayo om om dong Jadi kalo ada yang fansnya Mungkin ngefans pengen lo nyanyi Bisa sebenernya ya Nanti kali-kali ada projectannya ya Ya Mudah lah Apalagi yang belum lo capai dalam hidup nih Kan film udah Terus Apa ya menurut siapa ya? Apa ya? Bahagia orang tua pasti Oh Pengen apa ya? Pengen umrohin orang tua Hmm Belum pas sampe Doain lah doain Mudah-mudahan ya Banyak rezekinya ya Amin Nah Ini kalo Sobat Medkom pengen nonton filmnya Yang kapan? Tanggal 12 Maret 2020 Jadi silahkan ditonton Tonton makanya tuh Nambah lagi kan? Tonton makanya Oke kita challenge ya Nanti Sobat Medkom harus hitungin berapa kali Abun nonton Eh Abun bilang nonton makanya gitu Tanggal segitu ditonton Tanggal 12 Maret 2020 Bakal ada yang seru apa? Spoiler dikit lah Mau lah nonton aja Tonton aja Nambah lagi kan Mancing Banyak mancing Eh yaudah Kalo kita terima kasih banyak udah mampir kesini Sama-sama Sukses buat finansi Sukses buat hidup-hidupnya Apalagi yang belum? Udah 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 ya tuasnya gitu ya Terima kasih Sobat Medkom yang udah nonton Kita ketemu lagi kapan-kapan Dadah